Saat ini, Lin Suan berbicara. Dia merasa sudah waktunya untuk menyebarkan berita tersebut. Apa, ini akan dimulai dalam dua hari? Lokasinya adalah gunung terbang dingin. Semua orang gempar saat mendengar berita ini. Mereka tidak menyangka akan ada pameran. Apalagi itu akan dimulai dalam dua hari. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan Sun Hao dan Hualianer pun terkejut. Mata Hualianer beralih dan dia menatap Lin Suan. Namun, Lin Suan telah mengubah penampilan dan auranya, menjadi sangat biasa. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat melihat kekurangan apapun. Adikku, bolehkah aku bertanya dari mana kamu mendapatkan berita ini? Apakah itu benar? Saya baru saja keluar dari pegunungan dan mendengar orang lain mengatakan ini. Melihat pakaian orang-orang itu, mereka juga seharusnya menjadi murid tanah suci. Seharusnya tidak salah. Semua orang menjadi bersemangat saat mendengar ini. Mungkinkah memang ada pakaian dalam saintes yang dipajang? Ini terlalu mengasihkan. Para penggarap tanah suci empat simbol tertawa. Siapa yang peduli apakah itu benar atau tidak? Mereka akan mengetahuinya begitu mereka pergi ke Cold Flying Mountain dalam dua hari. Semua orang tergerak. Adapun murid All Beginnings Holy Land, Fan Hengfei, dia mengertakkan gigi. Dia tidak berpikir bahwa waktu dan lokasinya pun akan dibuat-buat. Ini terlalu penuh kebencian. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan menatap Lin Suan, niat membunuh melonjak di matanya. Berat, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jika kamu berani menyebarkan berita ini lagi dan memfitnah tanah suci segala permulaanku. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mendengar ini, hati semua orang melonjak. Tampaknya pihak lain akan menyerang dengan paksa. Akankah orang yang menyebarkan berita itu mampu menolak? Para petani di sekitarnya khawatir. Adapun Hualianer dan Sun Hao, mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Mereka tidak ingin membantu Lin Suan. Karena raja biasa tidak layak mendapat perhatian mereka. Ekspresi Lin Suan tenang. Dia dengan acu-ta'acu berkata, Kapan tanah suci permulaan menjadi begitu sombong? Kamu bahkan tidak mengizinkan orang lain untuk berbicara. Menipu masa dengan kebohonganmu? Tentu saja aku berhak membunuhmu. Fan Hengfei mendengus dingin, aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Begitukah, jika kamu ingin membunuhku, Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wajah Lin Suan tenang, tanpa rasa takut. Huff, Anda sedang mendekati kematian. Fan Hengfei sangat marah. Beraninya seorang kultifator nakal kecil menjadi begitu sombong di depannya. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Dia tidak bisa membunuh orang-orang dari tempat suci empat simbol dan pemujaan bulan dalam waktu singkat. Namun, ini hanyalah seorang kultifator nakal, raja kecil yang tidak diketahui asal-usulnya. Membunuhnya semudah membalik tangannya. Saat berikutnya, dia langsung bergerak. Dia mengangkat telapak tangannya dan menekan ke depan. Telapak tangan yang menakutkan itu mekar dengan cahaya. Dikelilingi oleh cahaya yang kacau, seolah-olah itu adalah tangan surga. Begitu telapak tangan ini muncul, kelopak mata semua orang di aula bergerak-gerak hebat. Hati mereka kacau, dan mereka merasa tercekik. Karena telapak tangan ini terlalu menakutkan, mereka tidak dapat menolaknya sama sekali. Bahkan Hualianer, Sun Hao, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka harus mengakui bahwa pihak lain memang kuat. Melihat telapak tangan yang menakutkan ini, ekspresi Lin Suan tenang. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan energi spiritual di langit melonjak, membentuk jembatan ilahi yang terbang ke atas. Jembatan ilahi itu mempesona, dan ditutupi dengan rune. Itu seperti jembatan ilahi yang menuju ke surga, dan membawa aura tertinggi. Dalam sekejap mata, itu menghalangi telapak tangan yang kacau balau. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Itu karena telapak tangan yang kacau itu sangat menakutkan. Bahkan Raja Bintang Enam akan kesulitan untuk menolaknya. Namun, pemuda biasa di depan mereka sebenarnya mampu memblokirnya. Sungguh tidak terbayangkan. Terlebih lagi, melihat penampilan pihak lain, dia sepertinya bisa memblokirnya dengan mudah. Hal ini semakin mengejutkan mereka. Huff! Wajah Fan Hengfei menjadi muram saat melihat pihak lain mampu melawannya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah membuat kesalahan dalam penilaian. Namun, lalu kenapa? Tidak peduli apa, dia akan membunuh pihak lain hari ini sebagai peringatan bagi orang lain. Dia ingin memberi tahu semua orang konsekuensi dari memprovokasi All Beginnings Sacred Ground. Pada saat berikutnya, energi kekacauan di tubuhnya melonjak, dan telapak tangan yang kacau menjadi lebih mempesona. Kemudian, ia dengan kejam menghantam jembatan dewa. Namun, jembatan ilahi itu terlalu misterius. Itu seperti jembatan yang menuju ke langit, dan memancarkan kekuatan tertinggi. Ia turun dengan cepat, dan menghancurkan kehampaan. Pada akhirnya, Fan Hengfei tidak punya pilihan selain menopangnya dengan tangannya. Dia tidak berani mempercayai hal ini. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan yang terkandung di dalam jembatan dewa itu sangat menakutkan. Bahkan jika dia menopangnya dengan tangannya, dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Saat ini, lengannya sudah mati rasa, dan ototnya mulai bergetar. Seolah-olah yang dia dukung bukanlah jembatan dewa, melainkan seratus ribu gunung. Itu sangat berat. Eh, dia benar-benar berhasil memblokirnya. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan mampu menolaknya begitu lama. Sungguh mengejutkan. Pada saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya lagi, dan bahkan lebih banyak energi spiritual berkumpul di jembatan ilahi. Berdengung. Segera, jembatan ilahi menjadi lebih mempesona. Tanda di atasnya berkedip-kedip tanpa henti, dan itu tampak sangat misterius. Wajah Van Hengfei sangat merah, dan tangannya tertekuk. Dia tidak mampu menahan kekuatan ini. Retakan. Retakan. Pakaian di lengan bajunya hancur, dan beterbangan seperti kupu-kupu. Tak hanya itu, meja dan kursi di sekitarnya juga retak hingga berubah menjadi bubuk. Retakan. Retakan muncul di tanah di bawah kakinya, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Adegan ini mengejutkan semua orang. Itu karena meja dan kursi di tanah telah diperkuat oleh formasi dan sangat kokoh. Bahkan raja biasa pun tidak akan mampu menghancurkannya. Tapi sekarang, mereka sudah hancur total. Bahkan tanahnya pun retak. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki pihak lain. Yang lebih mengejutkan lagi adalah jembatan dewa itu telah membengkokkan lengan pihak lain, dan sepertinya akan menyelimutinya. Enyahlah. Mata Van Hengfei memerah saat dia meraung. Kemudian, tubuhnya berkembang dengan cahaya warna-warni yang tak terbatas. Sinar cahaya yang cemerlang dengan cepat terbang seperti sambaran petir dan membombardir jembatan pelangi. Cahaya primal chaos yang menakutkan. Melihat pemandangan ini, Hua Lianer dan Sun Hao mengerutkan kening. Di sisi lain, para penggarap empat simbol tanah suci juga memasang ekspresi serius. Mereka tidak asing dengan cahaya primal chaos. Sama seperti primal chaos Ki, itu adalah kemampuan ilahi tertinggi dari tanah suci awal. Cahaya primal chaos sangat menakutkan. Dikatakan bahwa jika dibudidayakan secara ekstrim, ia dapat membelah langit dan bumi. Sangat menakutkan. Cahaya primal chaos membombardir jembatan dewa dan menyebabkannya melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok Van Hengfei berkedip-kedip, dan dia mundur ke jarak yang aman. Lalu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan keras kepala menatap linsuan. Sial, siapa kamu sebenarnya? Dia terlalu terkejut, metode pihak lain terlalu menakutkan, dan dia hampir terluka. Seseorang yang bisa mengancamnya pasti bukan orang biasa. Paling tidak, pihak lain adalah murid dari tanah suci atau keluarga kuno. Namun, dia belum pernah melihat pihak lain sebelumnya. Terlebih lagi, pihak lain terlihat sangat biasa, dan dia tidak bisa melihat aura pihak lain. Juga tidak ada simbol keluarga atau sekte apapun di pakaian pihak lain. Oleh karena itu, dia sangat curiga dengan identitas pihak lain. 1862 Namun, linsuan berkata dengan acuh-ta'acuh, Anda tidak perlu tahu siapa saya. Yang perlu Anda ketahui hanyalah bahwa akan ada pameran pakaian dalam orang suci di gunung Hanfei dalam dua hari. Pada saat itu, aku harap kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Lalu, kamu akan tahu apakah saintesmu kehilangan pakaian dalamnya atau tidak. Berengsek. Fan Hengfei mengertakan gigi karena marah. Pihak lain terlalu penuh kebencian. Dia sebenarnya telah mengungkit masalah ini berulang kali. Ini membuatnya gila. Dia hendak menyerang lagi ketika Hualian, R tertawa dan berkata, Apa? Saudara Fan, apakah kamu masih ingin menyerang? Namun, dari kelihatannya, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menjatuhkannya, tapi jangan biarkan dia menjatuhkanmu. Itu akan menjadi lelucon besar. Fan Hengfei sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Pihak lain jelas adalah raja biasa, tapi kekuatannya sangat aneh. Dia tidak bisa memahaminya. Dia bahkan curiga bahwa ini adalah seseorang yang berpura-pura menjadi raja untuk menyerang tanah suci permulaan. Berdengung. Saat semua orang mengira Fan Hengfei tidak bisa menyerang, perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya cemerlang bersinar. Kemudian, itu berubah menjadi pelangi mengejutkan yang dengan kejam memotong ke arah linsuan. Cahaya pedang yang cemerlang ini sangat tajam. Itu seperti lampu merah ilahi yang tanpa ampun ditebang. Dalam sekejap, linsuan diselimuti olehnya. Tidak kusangka orang lain akan bergerak. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Linsuan juga mengerutkan kening. Detik berikutnya, dia membuang anggur roh di tangannya. Anggur roh memenuhi langit dan membentuk bunga teratai di udara. Terlebih lagi, itu terus tumbuh semakin besar. Dikombinasikan dengan energi spiritual di sekitarnya, ia berputar dengan cepat. Dentang. Detik berikutnya, bunga teratai dan cahaya pedang bertabrakan. Siapa ini? Linsuan berteriak dengan dingin. Sekte pedang surgawi, Chen Yidao. Suara sedingin es terdengar. Mendengar ini, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka seseorang dari sekte pedang surgawi akan datang. Itu memang seseorang dari sekte pedang surgawi. Cahaya pedang tadi terlalu tajam. Seolah-olah itu adalah pedang surgawi yang nyata. Semua orang berbisik. Jelas sekali bahwa cahaya pedang tadi telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Sekte pedang surgawi. Linsuan menyipitkan matanya. Dia pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Itu adalah sekte besar di Wastelen Timur, dan para murid di sekte tersebut terutama mengembangkan teknik pedang. Dikatakan bahwa pedang surgawi mereka sangat kuat. Jika dipraktekan sampai puncaknya, itu bisa menembus segala sesuatu di dunia. Dia tidak menyangka orang-orang dari sekte ini akan datang juga. Kamu ingin menyerangku juga? Linsuan bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun teknik pedang lawannya sangat kuat, ekspresi Linsuan tenang, tanpa rasa takut. Saat berikutnya, seorang pemuda muncul di tangga. Pemuda ini memiliki wajah biasa, tetapi matanya sangat tajam, dan aura di tubuhnya sangat bersinar. Seolah-olah pedang surgawi telah terhunus, membuat seluruh orang merasa tidak nyaman. Tentu saja, saya di sini untuk memberi Anda pelajaran untuk Saudara Fan. Kamu terlalu sombong. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Tanah suci wancu bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Cepat pergi. Jangan menyebarkan berita di sini. Mendengar ini, Linsuan mencibir, kamu benar-benar memiliki lidah yang fasih. Namun, berita ini tidak tersebar secara acak. Ini sepenuhnya benar. Setelah Chen Yidao mendengar ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Nak, meskipun kamu kuat dan tidak lebih lemah dari keajaiban tanah suci wancu, aku menyarankan kamu untuk berhenti sekarang. Jika Anda menjadi sasaran para ahli tanah suci wancu, saya khawatir Anda tidak akan bisa bertahan. Sebagai pribadi, kamu harus mengetahui batasanmu sendiri. Saat ini kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kami. Apakah begitu? Jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya, kata Linsuan acuh tak acuh. Kata-katanya penuh dengan keyakinan. Nak, kamu terlalu sombong. Biarkan aku memberimu pelajaran. Wajah Chen Yidao merosot, dan kilatan dingin muncul di matanya. Kemudian, itu berubah menjadi dua lampu pedang cemerlang yang menebas ke depan. Ini adalah cahaya pedang yang terbentuk dari matanya. Warnanya sangat mempesona, seolah-olah warnanya merah dewa. Mereka sangat tajam. Kemampuan magis semacam ini terlalu menakutkan. Satu tatapan saja bisa berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan. Sungguh mengejutkan. Linsuan mendengus dingin, dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Seperti pedang dewa yang terhunus, pedang itu berubah menjadi cahaya pedang mengejutkan yang menebas ke depan. Dalam hal kekuatan jiwa dan kekuatan tempur, Linsuan tidak akan kalah dari Chen Yidao. Oleh karena itu, dia menyerang dengan tegas. KKK. Tatapan mereka berbenturan di udara. Itu seperti sambaran petir, memicu badai yang mengerikan. Istana kosong itu sangat mempesona. Lampu pedang dan bayangan pedang itu seperti kembang api. Namun, masyarakat sekitar ketakutan. Mereka segera mundur, takut akan terpengaruh oleh energi ini. Mereka tidak punya pilihan. Entah itu lampu pedang atau bayangan pedang, semuanya terlalu tajam. Jika mereka menyentuhnya, mereka tidak akan mampu menahannya. Eh. Melihat tatapan Chen Yidao berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan, ekspresi Chen Yidao berubah. Dia terkejut. Kali ini, serangannya bukanlah serangan cahaya pedang biasa. Isinya kekuatan jiwa yang menakutkan. Dapat dikatakan bahwa itu tidak terkalahkan. Namun, Chen Yidao mampu memblokirnya. Ini di luar dugaannya. Saat berikutnya, Chen Yidao mendengus dingin. Ekspresinya sangat dingin. Kamu sangat kuat. Kamu pantas mendapatkan kekuatan penuhku. Tidak perlu. Aku di sini bukan untuk bertarung. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik bertarung dengan Chen Yidao. Saya di sini untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Dalam dua hari, akan ada pameran pakaian dalam orang suci. Saya harap Anda tidak melewatkannya. Setelah mengatakan itu, sosoknya bergoyang dan perlahan menghilang seperti kepulan asap. Melihat ini, Fan Hengfei meraung marah. Dia menembakkan cahaya kacau dan menyapukannya ke depan. Namun, sosok Lin Xuan telah benar-benar menghilang. Cahaya yang kacau menghancurkan semua meja, kursi, dan piring, tapi tidak menangkap sosok siapapun. Berengsek. Melihat ini, Fan Hengfei mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak menyangka Chen Yidao akan melarikan diri. Orang-orang di sekitarnya tergerak. Dengan kehadiran Fan Hengfei, mereka tidak berani terlalu bersemangat. Namun, semua orang bersemangat. Mereka memutuskan pergi ke Gunung Hanfei untuk menonton pameran dalam dua hari. Tak hanya itu, kabar tersebut menyebar seperti embusan angin, seketika menyebar ke seluruh wilayah utara. Dalam sekejap, semua orang berangkat ke Gunung Hanfei. Namun, wilayah utara terlalu besar. Beberapa prajurit yang berada jauh bahkan tidak bisa terbang ke sana dalam dua hari. Kecuali jika mereka menggunakan formasi transmisi berskala besar, namun formasi semacam itu umumnya menghabiskan banyak sumber daya. Yang ingin memanfaatkan dan bisa memanfaatkannya bukanlah orang biasa. Meski begitu, sejumlah besar prajurit masih datang ke Gunung Hanfei. Gunung Hanfei adalah gunung yang sangat tinggi di antara pegunungan yang luas. Di puncak gunung ini, ada salju dan angin dingin yang bersiul, seolah-olah negeri utara membeku. Itulah mengapa disebut Gunung Hanfei. Dari sini bisa dibayangkan betapa tingginya gunung ini. Ini adalah tempat yang dipilih Lin Suan untuk pameran. Namun, dia tidak berada di puncak gunung, melainkan di lereng gunung. Ada sebuah platform besar di sana, seolah-olah telah dipotong-potong oleh pedang raksasa. Itu sangat luas. Itu cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang. Di tempat ini, Naga Merah telah menyiapkan formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi Lin Suan dan yang lainnya. 1863 Setelah berita ini menyebar, semua prajurit di sekitar mulai berkumpul di sini. Bahkan mereka yang berada di dekatnya semuanya sudah bergegas lebih dulu. Lin Suan juga datang lebih dulu. Namun kali ini, Naga Merah dan Liu Mingyue masih belum muncul. Lagi pula, jika keduanya keluar, semua orang pasti akan menebak identitas mereka. Oleh karena itu, demi keamanan, Lin Suan keluar sendirian kali ini. Lin Suan masih mengubah penampilannya menjadi raja biasa saat ia tiba di puncak gunung. Sudah banyak orang di sini. Prajurit ada di mana-mana, dan mereka semua berbicara. Semua orang sangat bersemangat. Jelas sekali, ini adalah peristiwa besar. Mereka akan bisa melihat pakaian dalam saintes yang legendaris. Tidak hanya itu, ada prajurit yang mendarat dari langit dari waktu ke waktu. Jelas, lebih banyak prajurit yang sedang menuju. Berdengung. Pedang pelangi membelah langit, dan kemudian perahu dewa lima warna terbang di atasnya. Itu dikelilingi oleh sinar cahaya lima warna dan jatuh dari langit, memancarkan aura yang menakutkan. Kemudian, banyak murid muda yang turun dari perahu dewa. Semuanya bersemangat tinggi dan memiliki aura yang kuat. Wajah mereka bersinar. Mata mereka bersinar. Ini adalah murid dari lima elemen sekte. Mereka datang sebagai kelompok untuk menonton. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka juga berbicara. Mereka tidak menyangka kalau pakaian dalam saintes bisa menimbulkan keributan sebesar itu. Mereka tidak tahu tokoh-tokoh kuat apa yang datang untuk menonton. Sejauh ini, sebagian besar orang yang berkumpul di puncak gunung adalah pejuang muda dan murid. Ada juga beberapa orang parubaya. Hanya sedikit generasi tua yang datang. Lagi pula, tidak apa-apa bagi anak muda untuk bersemangat. Tetapi jika para tetua sekte datang untuk menonton, mereka mungkin akan ditertawakan. Pada saat itu, bukan saintes of all beginnings yang akan merasa malu, tapi para tetua yang datang untuk menonton. Oleh karena itu, para tetua dari tempat suci dan sekte tidak akan datang. Mereka hanya akan mengirim murid-murid mudanya. Di puncak gunung, banyak orang mengepung orang-orang dari sekte lima elemen dan mengundang mereka pergi seperti bintang yang mengelilingi bulan yang cerah. Ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan sekte lima elemen. Beberapa orang tentu saja tidak akan melewatkannya. Setelah itu, keluarga Liang, pemujaan bulan, tempat suci empat simbol, dan sekte serta keluarga kuat lainnya semuanya datang. Murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Sudut bibir Lin Suan melengkung saat melihatnya. Pemandangan ini lebih menakjubkan dari yang dia bayangkan. Segera, dia menyipitkan matanya karena dia telah menemukan orang yang spesial. Dia tidak melakukannya. Pihak lainnya adalah Fan Hengfei. Dia tidak menyangka dia akan datang. Saudara Fan, kamu datang lebih awal. Sepertinya kamu juga mengira orang sucimu kehilangan pakaian dalamnya, kan? Lin Suan tersenyum dan pergi menyambut mereka. Itu kamu. Fan Hengfei berbalik dan menatap Lin Suan. Sejujurnya, dia sangat marah karena mengetahui banyak sekali orang yang datang untuk menonton pameran tersebut. Hal ini membuatnya gila. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Sekarang bukan waktunya dia berperilaku buruk. Ada begitu banyak orang di sini. Jika dia menimbulkan masalah di sini, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh semua orang. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu para ahli dari All Beginnings Holy Land tiba. Dengan begitu, mereka bisa bertindak bersama. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan memanggilnya saat ini. Apalagi dia mengenali orang ini. Itu adalah raja biasa yang menyebarkan berita itu di restoran dua hari lalu. Saat itu, dia membiarkan pihak lain melarikan diri. Siapa sangka pihak lain justru berinisiatif datang mengetuk pintunya. Nak, karena kamu datang ke sini untuk mati, maka jangan salahkan aku. Bibir Fan Hengfei membentuk senyuman sinis. Mayoritas orang yang datang kali ini adalah murid sekte besar Tanah Suci. Dengan begitu banyak orang berkumpul, Fan Hengfei tidak mampu melawan mereka hanya dengan kekuatannya. Jadi, dia tidak akan menyerang orang-orang ini untuk saat ini. Namun, pihak lain hanyalah seorang kultifator lepas. Meskipun pihak lain mampu melawannya terakhir kali, Fan Hengfei percaya bahwa dia terlalu ceroboh. Apalagi pihak lain belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti bisa menamparkan pihak lain sampai mati. Sekarang setelah dia bertemu dengan pihak lain, itu adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Dia ingin membunuh pihak lain untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Melihat kilatan sedingin es di mata Fan Hengfei, Lin Xuan tersenyum. Apa? Kamu masih ingin menyerangku? Mungkinkah pelajaran yang saya ajarkan terakhir kali tidak cukup? Atau apakah Anda ingin semua orang tahu bahwa Anda adalah seorang penggarap tanah suci segala permulaan? Ekspresi Fan Hengfei berubah. Kali ini, dia datang dengan menyamar. Meskipun dia tidak mengubah penampilannya, dia telah mengganti pakaiannya. Dia tidak lagi mengenakan pakaian tanah suci segala permulaan. Sebaliknya, dia mengenakan satu set pakaian berwarna biru. Namun, tidak ada simbol sekte pada mereka. Jika dia memakai simbol tanah suci segala permulaan, dia pasti akan dikelilingi oleh orang-orang dan diperlakukan sebagai orang aneh. Namun, jika Fan Hengfei meneriakinya saat ini, semua orang akan tahu identitasnya. Maka semua orang akan mengetahui identitasnya, dan dia tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, ekspresi Fan Hengfei menjadi lebih suram. Brat, kamu berani mengancamku. Anda benar-benar ceroboh. Awalnya, aku ingin menamparmu sampai mati dan membunuhmu dengan cepat. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Aku akan menyiksamu dengan baik. Aku akan memberitahumu perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Fan Hengfei menggertakkan giginya dengan marah. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata dengan lantang, cepat, kemari dan lihat. Seseorang akan menyerang. Awalnya ada banyak orang di puncak gunung. Ketika mereka mendengar suara Fan Hengfei, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke arahnya. Lin Xuan terkekeh. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya. Tidak ada yang akan mengenalinya. Adapun Fan Hengfei, kulitnya menjadi gelap. Dia merasa seolah sinar cahaya itu adalah bilah tajam. Mereka membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan membuatnya ingin melarikan diri. Namun, dia tetap menghibur dirinya sendiri. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa mengenalinya. Namun, para penggarap di sekitarnya sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapa orang itu? Dia terlihat familiar sekali. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga merasa dia terlihat familiar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua mencoba menebak identitas Fan Hengfei dan Fan Hengfei. Lin Xuan tidak bergerak. Namun, Fan Hengfei merasa gugup. Kemudian, dengan gerakan cepat, dia menggunakan energi kekacauan utama untuk menutupi wajahnya. Huh, aku akan menutupi wajahku. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menebak siapa aku. Fan Hengfei mencibir. Dengan wajahnya tertutup, tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Jadi, mereka tidak akan tahu siapa dia. Lin Xuan tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fan Hengfei akan menjadi sebodoh itu. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Betapa bodohnya, IQ-nya terlalu rendah. Memang benar, Fan Hengfei adalah seorang idiot. Jika dia tidak menggunakan energi kekacauan primal, tidak akan ada yang bisa mengenalinya. Tapi sekarang, dia menggunakan energi kekacauan utama untuk menutupi wajahnya. Meski orang-orang ini tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, identitasnya langsung terungkap. Seperti yang diharapkan, para penggarap di sekitarnya berteriak ketakutan. Energi kekacauan primal, dia adalah seseorang dari tanah suci awal. Apa, seseorang dari tanah suci permulaan juga telah datang. Sepertinya itu benar. Bahkan orang-orangnya sendiri mau tidak mau ingin melihatnya. Hahaha, ini lucu sekali. Saya rasa saudara ini berusaha menutupi wajahnya agar kami tidak dapat mengenali identitasnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan energi kekacauan primal. Betapa bodohnya. Diskusi pun terjadi. Banyak dari mereka yang mengejek Fan Hengfei. 1864. Sial, aku sebenarnya lupa. Fan Hengfei terkejut, dan kulitnya menjadi sangat jelek. Dia hanya berpikir untuk menutupi wajahnya, dan di saat putus asa, dia benar-benar menggunakan energi kekacauan utamanya. Energi kekacauan utama ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh seniman bela diri tanah suci permulaan. Jadi, dia pasti telah mengungkap identitasnya. Benar saja, ketika dia mendengar suara-suara di sekitarnya, dia memiliki keinginan untuk melarikan diri. Dia bahkan berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Lagi pula, ini terlalu memalukan. Di seberangnya, Lin Xuan terkekeh dan berkata, Yah, kamulah yang mengungkap identitasmu. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain akan sebodoh itu mengungkap identitasnya dengan mudah. Adapun Fan Hengfei, semakin banyak dia mendengar, dia menjadi semakin marah. Dia mengertakkan giginya, dan cahaya sedingin es muncul di matanya. Itu kamu? Itu semua karena kamu? Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa mengungkap identitasku? Kamu berani mengungkap identitasku. Mati untukku. Tubuh Fan Hengfei melonjak karena niat membunuh. Karena identitasnya sudah terungkap, dia sebaiknya melepaskan diri dan berhenti menyembunyikan dirinya. Dia memutuskan untuk segera menyerang dan membunuh orang tersebut. Kemudian, dia akan pergi dan mencari kesempatan untuk bergabung dengan orang-orang di Tanah Suci Permulaan untuk menghancurkan pameran ini. Aura yang sangat kuat. Saat orang-orang di sekitarnya merasakan aura melonjak dari tubuh Fan Hengfei, mereka segera berteriak ketakutan. Aura ini menyebabkan warna kulit mereka berubah. Ekspresi mengejek mereka digantikan dengan ekspresi serius. Ini jelas merupakan seniman bela diri tingkat kebanggaan surga. Hanya seseorang yang dapat menampilkan aura sekuat itu yang dapat menampilkan aura sekuat itu. Mereka tidak berani memprovokasi orang seperti itu. Namun segera, mereka mengalihkan pandangan mereka ke linsuan. Pada saat yang sama, mereka mulai mendiskusikannya sekali lagi. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa melawan kebanggaan surga atas Tanah Suci Permulaan. Mungkinkah dia juga menjadi murid kebanggaan surga di suatu Tanah Suci? Saya kira tidak. Tidak ada aura menakutkan yang keluar dari tubuhnya. Mungkinkah dia seorang kultifator lepas? Itu tidak mungkin. Seorang kultifator lepas ingin menantang kebanggaan surga atas Tanah Suci Permulaan. Bukankah dia hanya mencari kematian? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, seolah-olah mereka melihat hantu. Semua seniman bela diri di dekatnya tercengang. Menurut mereka, linsuan terlalu berani. Dia sebenarnya berani secara sembrono memprovokasi Tanah Suci Semua Permulaan. Mendengar diskusi di sekitarnya, Fan Hengfei mengungkapkan senyuman puas. Brat, apakah kamu mendengar itu? Seorang kultifator kecil berani memprovokasi saya. Mati untukku. Dia mengangkat telapak tangannya, dan Ki yang kacau berputar di sekitar tubuhnya. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Energi kekacauan yang mengerikan melonjak, melepaskan cahaya yang tak ada habisnya. Itu membentuk telapak tangan kacau yang ditampar dengan keras. Semua orang berteriak ketakutan. Telapak tangan ini melebihi ekspektasi mereka dan sangat kuat. Anak itu pasti sudah mati. Para jenius di Tanah Suci segala permulaan jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Memang benar, lawannya masih seorang Raja Bintang 6, dan sangat kuat pada saat itu. Kemungkinan besar, bahkan Raja Bintang 6 biasa pun tidak akan bisa menandinginya. Semua orang menggelengkan kepala. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan tenang. Dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, diam-diam menatap lawannya. Dia menunggu sampai telapak tangan yang kacau itu berada tepat di depannya sebelum dia bergerak. Menggunakan jarinya seperti pedang, dia perlahan mengangkat jarinya dan menebas ke depan. Di ujung jarinya, cahaya pedang tajam berkedip. Weng! Sesaat kemudian, keduanya bertabrakan dengan suara gemuruh. Gelombang suara mengelilingi seluruh pegunungan dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang menoleh dan melihat ke atas. Cao Tiki meledak di langit, berubah menjadi bola cahaya kacau yang menyelimuti seluruh langit. Itu adalah ki kekacauan prima. Itu adalah ahli dari All Beginnings Holy Land. Banyak orang berteriak ketakutan ketika mereka bergegas. Adapun para penggarap yang menyaksikan pertempuran, mereka dengan panik mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh cahaya yang kacau. Telapak tangan yang sangat kacau dan menakutkan. Sepertinya anak itu pasti sudah mati. Dia mungkin akan ditampar sampai mati. Dia benar-benar bodoh. Meskipun tanah suci permulaan menderita kerugian besar kali ini dan reputasi mereka rusak, mereka bukanlah sekte yang bisa diprovokasi oleh sembarang orang. Diskusi dan cibiran terdengar. Jelas, mereka percaya bahwa Lin Suan tidak ada harapan. Namun, ketika primal keoski di langit tersebar dan semua orang melihat ke depan, mereka semua tercengang. Mata mereka terbuka lebar seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Senyuman di wajah mereka membeku dan sangat tidak sedap dipandang. Itu karena Lin Suan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Pakaiannya berkibar tertiup angin dan dia tampak percaya diri dan tenang. Dia tidak terluka sedikitpun. Di sisi lain, wajah Fan Hengfei sangat pucat. Tangan kanannya tergantung di sisinya dan ada lubang pedang di telapak tangannya. Tulang putih pekat terlihat dan darah mengalir ke seluruh tanah. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Astaga! Siapa anak ini? Dia benar-benar berhasil melukai seorang jenius dari tanah suci permulaan hanya dengan satu gerakan. Energi pedang yang menakutkan. Dia benar-benar mampu menembus primal keoski. Ini benar-benar tidak terduga. Dari sekte mana dia berasal? Kenapa aku tidak bisa mengenalinya? Diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Para pembudidaya di sekitarnya sangat terkejut. Tidak ada yang berani meremehkan Lin Suan lagi. Bagaimanapun, hanya seorang ahli muda yang bisa melukai Fan Hengfei dengan satu gerakan. Selain itu, dia adalah seorang ahli puncak. Lin Suan mencibir dengan jijik. Lawannya sebenarnya sudah berani melawannya. Dia benar-benar ceroboh. Kita harus tahu bahwa bahkan sepuluh ribu putra suci petir telah dipukuli seperti anjing liar olehnya, apalagi lawannya. Sialan! Kamu berani melukaiku. Fan Hengfei menggertakkan giginya. Cedera di tangannya sungguh terlalu menyakitkan. Tidak hanya itu, sisa energi pedang di tangannya tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat khawatir. Dengan kata lain, lukanya tidak bisa sembuh sama sekali. Terlebih lagi, dia tidak pernah membayangkan lawannya bisa melukainya. Awalnya, dia mengira serangan telapak tangannya akan cukup untuk membunuh lawannya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Lawannya tidak mengalami luka apapun, sementara telapak tangannya hampir lumpuh. Sudah ku bilang, jangan melawanku, karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Lihat dirimu, kamu hanya tidak mendengarkanku. Sekarang, kamu sudah merasakan sakitnya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kulit Van Hengfei menjadi gelap. Dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan segera menelannya. Kemudian, dia menggunakan Primal Chaoski untuk menutup lukanya agar energi pedang tidak menyebar lebih jauh. Saat berikutnya, dia meraung. Sinar Primal Chaos Light keluar dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Itu adalah segel persegi. Primal Chaoski berputar di sekitarnya. Itu juga bercampur dengan kekuatan guntur dan kilat. 10.000 sinar Primal Chaos Light turun darinya. Itu menyelimuti tubuhnya. Itu adalah segel petir kekacauan Primal. Seseorang berteriak ketakutan. Jelas sekali, mereka mengenali harta ajaib ini. Ini adalah kemampuan khusus dari All Beginnings Holy Land. Dengan menggabungkan Primal Chaoski menjadi harta karun, itu akan membentuk senjata yang sangat ampuh. Benar saja, di saat berikutnya, Fan Hengfei mengaktifkan segel petir Primal Chaos. Segera, kekuatan mengerikan melonjak. Primal Chaoski yang memenuhi langit terjalin dengan petir yang menakutkan, membentuk tekanan kuat yang menyebabkan para penggarap di sekitarnya menjadi pucat pasi. Bahkan, jantung mereka berdebar-debar. Segel petir Primal Chaos yang mengerikan itu berkembang dengan cahaya. Itu sebesar bola basket dan memancarkan aura yang sangat besar. Bahkan kehampaan pun tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini. Ada pun tanahnya terbelah sehingga menimbulkan retakan. 1865. Lin Suan mengerutkan alisnya. Itu bukan karena senjata berharga pihak lain sangat kuat, tapi karena pihak lain berani menghancurkan tempat ini. Orang harus tahu bahwa ada formasi yang dibentuk di sini. Jika dia mengaktifkannya terlebih dahulu dan menakuti orang-orang ini, akan sulit untuk menangani hal-hal berikut ini. Kemungkinan besar, orang-orang ini akan melarikan diri dan mengira ini adalah jebakan. Oleh karena itu, dia harus mengambil tindakan. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain menghancurkan tempat ini. Detik berikutnya, dia dengan tegas mengambil tindakan. Sosoknya berkedip saat dia bergegas. Dia mengangkat tangannya dan membentuk cakar naga. Hantu berbentuk naga melingkari jari-jarinya dan meraih ke depan. Tangan penangkap naga yang menakutkan turun, mengguncang kehampaan. Segera, energi kekacauan utama dan lautan petir yang memenuhi langit terbelah. Namun, segel petir kekacauan utama tidak menerima kerusakan apapun. Sebaliknya, pancaran segel petir menjadi semakin terang. Itu tampak seperti gunung petir yang besar. Gemuruh. Petir turun, dan energi kekacauan utama mengoyak kehampaan. Bahkan linsuan merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, sinar pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya, membentuk formasi pedang kuat yang memblokir energi petir dan kekacauan utama yang menakutkan. Dia benar-benar memblokirnya. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Siapa orang ini? Dia sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa memblokir harta karun tanah suci segala permulaan. Benar, energi pedangnya terlalu tajam. Semua orang mengerutkan kening saat mereka mengamati dengan cermat situasi di depan mereka. Namun, yang lebih mengejutkan mereka masih belum terjadi. Itu karena linsuan tidak hanya melepaskan aura pedang tajam dan membentuk formasi pedang, tapi dia juga dengan cepat melakukan serangan balik di saat berikutnya. Energi pedang yang mengerikan melonjak ke langit, membentuk kilin yang mengisi kekosongan. Ini adalah teknik pedang kilin yang dipahami linsuan dari lengan kilin. Sekarang setelah dia menggunakannya, kekuatannya tak tertandingi. Mengaum. Energi pedang memenuhi langit, membentuk kilin besar. Ia meraung ke segala arah, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Ekspresi Fan Hengfei berubah begitu dia mendengar suara ini. Kejutan mendalam muncul di matanya. Dia merasakan bahaya yang sangat besar dari kilin itu. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengambil tindakan lagi. Lima sinar energi kekacauan primal keluar dari tubuhnya dan mengembun di hadapannya, membentuk bila energi kekacauan utama. Detik berikutnya, segel petir kekacauan utama muncul di atas kepala Fan Hengfei. Dia memegang pedang energi kekacauan utama dan menebaskannya ke depan. Ledakan. Bila cahaya caotik melebar tertiup angin, mencapai panjang seratus meter. Itu menebas ke depan dengan kejam. Seluruh kehampaan mulai bergetar dengan cepat seperti lukisan. Orang itu terlalu menakutkan. Dia pastinya adalah elit dari tanah suci permulaan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengembangkan cahaya kekacauan ke tingkat yang begitu menakutkan. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat merasakan cahaya pedang yang menakutkan di langit. Kekuatan ini terlalu kuat. Bahkan Raja Bintang Enam yang elit pun tidak akan mampu menahannya. Di sisi lain, Lin Suan juga menyipitkan matanya, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Cahaya kekacauan. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, jadi tentu saja dia tidak takut. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan api kilin besar di langit meraung. Langit dipenuhi api, dan cahaya pedang yang menakutkan melesat ke segala arah. Kemudian, kilin api bergegas maju. Kehampaan terbuka, dan cahaya pedang kacau yang memenuhi langit bergetar dengan cepat. Bahkan meredup secara signifikan. Ledakan. Melihat ini, Lin Suan menyerang lagi. Dengan lambayan lengannya, kilin api lainnya keluar. Kedua kilin api itu berlari berdampingan, meneru dalam kehampaan, dan langsung menghancurkan cahaya pedang kacau yang menakutkan itu. Apa? Pedang ki yang sangat tajam. Itu benar-benar menghancurkan cahaya pedang yang kacau itu. Mata semua orang membelalak tak percaya. Cahaya pedang yang kacau itu sangat menakutkan. Sangat sedikit orang dengan tingkat kultivasi yang sama yang dapat memblokirnya. Tapi sekarang, itu sudah hancur dengan mudahnya. Harus dikatakan bahwa ini sangat mengejutkan mereka. Ekspresi Fan Hengfei juga berubah menjadi suram, dan raut wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka cahaya pedangnya yang kacau akan pecah. Namun di saat berikutnya, dia mengatupkan giginya dan mengaktifkan segel petir primal chaos di atas kepalanya dengan seluruh kekuatannya, meluncurkan serangan sengit kedua. Kali ini, tubuh utama segel petir primal chaos keluar dengan cepat. Kemudian membesar di langit, menyerupai gunung petir kuno. Energi petir yang mengerikan turun, dan energi kacau pun turun. Sepertinya hal itu bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Faktanya, kekuatan ini cukup untuk bersaing dengan seseorang yang berada pada level Sein. Huh. Melihat segel petir primal chaos bergegas mendekat, Lin Suan dengan dingin mendengus, dan matanya bersinar terang. Kemudian, banyak tanda kilin muncul di tangan kanannya. Lengan kilin. Sembilan api iblis dunia bawah tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya. Energi tanpa batas menyertai tinjunya saat ia dengan cepat menekan ke depan. Ledakan. Kilin api lahir dari api. Seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, seolah-olah baru saja keluar dari neraka. Angin kencang bertiup antara langit dan bumi, dan energi mengerikan mengalir ke langit. Ledakan. Kemudian, tinjulin Suan berubah menjadi kilin api gelap dan bertabrakan dengan segel petir primal chaos. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tersentak kaget. Apa? Dia benar-benar bertarung melawan harta karun peringkat bumi dengan tangan kosong. Apakah orang ini gila? Itu adalah harta karun tingkat bumi, dan mengandung energi kekacauan. Sungguh menakutkan. Sudah berakhir, telapak tangan anak ini pasti lumpuh. Belum tentu. Menurutku anak ini sangat kuat. Mengapa kilin miliknya terasa seperti lengan kilin? Apa? Anda sangat menghargai dia. Anda pasti punya air di kepala Anda. Jangan bilang kamu yakin dia bisa bertarung melawan harta karun tingkat bumi dengan tangan kosong. Meskipun sejumlah kecil orang menganggap tinggi Lin Suan, kebanyakan orang berpikir bahwa otak Lin Suan memiliki air di kepalanya. Dia benar-benar berani bertarung melawan harta karun peringkat bumi dengan tangan kosong. Ledakan. Ledakan. Di langit, suara gemuruh terus berlanjut. Segel petir kekacauan prima dan kilin api gelap bertabrakan, membentuk badai energi yang sangat kuat. Baru setelah sekian lama badai itu berangsur-angsur meredah. Kemudian, mata semua orang terbelalak karena tanda tinju besar muncul di segel petir primal chaos. Tidak hanya itu, banyak juga retakan di sekitarnya. Apa? Dia benar-benar meninggalkan bekas tinju. Tidak mungkin, anak itu sebenarnya hampir menghancurkan harta karun tingkat bumi. Teknik tinju macam apa itu? Bukankah itu terlalu kejam? Semua orang tercengang. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa meskipun tampak seperti satu kepalan tangan, Lin Xuan telah menggabungkan banyak keterampilan uniknya. Itu membentuk teknik tinju yang menakutkan. Di antara mereka, ada jiwa pedang naga besar, yang memiliki kekuatan serangan super kuat. Gulungan naga hitam penghancur dunia, energi penghancur yang dahsyat, dan kekuatan yang di lengan kilin. Kombinasi dari ketiga keterampilan unik ini tentu saja menakutkan. Meskipun itu adalah harta karun tingkat bumi, harta itu hampir hancur berkeping-keping. Mustahil. Fan Hengfei melihat pemandangan ini dengan ekspresi sedih. Itu adalah senjata hidupnya. Setelah menyatu dengan energi kacau, itu sangat menakutkan. Bahkan seorang suci pun tidak akan mampu memecahkannya. Namun, tinju lawannya hampir saja meledakkan senjatanya. Dia benar-benar tidak berani mempercayainya. Namun, saat dia dalam keadaan linglung, tinju hitam dengan cepat membesar dan menyelimutinya. Kemudian, api gelap kilin meraung. Ia mengangkat cakar binatangnya yang besar dan menghantam Fan Hengfei, membuatnya terbang. Fan Hengfei terbang mundur, muntah darah. Energi yang memenuhi langit juga seketika menghilang. 1866. Apa, kejeniusan All Beginnings Holy Land dikalahkan? Bagaimana mungkin? Murid tanah suci permulaan itu sangat kuat. Faktanya, dia hampir sebanding dengan putra suci. Dia sangat kuat. Sangat sedikit orang yang bisa mengalahkannya. Namun, pihak lain mengalahkannya dengan mudah. Siapa dia? Suara diskusi terdengar. Mereka terus mengukur Lin Suan, mencoba mencari tahu identitasnya. Adapun Lin Suan, sosoknya berkedip saat dia mengejar Su Chen. Kilin hitam muncul di tangannya sekali lagi saat dia bersiap untuk membunuh lawannya. Orang ini telah berulang kali menimbulkan masalah baginya dan bahkan mencoba menghancurkan jebakan pembunuhan yang telah diatur dengan cermat. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak bergerak? Kilin api hitam berputar-putar di udara. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan api hitam yang memenuhi langit. Suara mendesing. Sembilan api iblis dunia bawah menyembur keluar. Itu seperti api neraka yang menyebar ke seluruh langit. Mereka membawa aura jahat dan mengamuk. Begitu muncul, mereka menyapu ke bawah. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan dingin terdengar dari kejauhan. Kemudian, sesosok tubuh melesat seperti sambaran petir. Apa? Seorang ahli datang untuk membantu. Mungkinkah itu ahli dari All Beginnings Holy Land? Kerumunan secara alami melihat sosok itu terbang dari kejauhan. Namun, Su Chen tetap bergeming. Sebaliknya, gerakan tangannya menjadi semakin ganas. Api hitam yang memenuhi langit dengan cepat menyapu ke depan dan menyelimuti Fan Hengfei. Ah! Suara mendesing. Fan Hengfei hanya sempat berteriak sebelum dia dibakar menjadi abu. Berani sekali. Pakar langit turun. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Dia tidak menyangka Su Chen akan berani menyerang dan membunuh kejeniusan tanah suci permulaan. Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Lin Suan begitu tegas. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam All Beginnings Holy Land? Bocah, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Kata ahli langit dengan suara sedingin es. Apa? Itu dia. Ketika orang-orang di sekitar melihat sosok itu, mereka semua gemetar. Chen Yi Dao, Genius Elite dari Sekte Pedang Surgawi. Saya tidak menyangka dialah yang datang untuk menyelamatkannya. Lin Suan mengerutkan kening. Dia secara alami mengenal orang ini. Sebelumnya di restoran, orang ini sudah mengincarnya. Siapa sangka dia berani datang ke sini lagi? Dia menyeringai, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyuruhku berkeliling. Meskipun Sekte Pedang Surgawi menakutkan dan yang lain takut pada mereka, Lin Suan tidak takut sama sekali. Gila gila, anak ini gila. Beraninya dia berbicara seperti itu pada Chen Yi Dao. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Saya kira orang ini sama sekali tidak mengenal Chen Yi Dao. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bersikap seperti itu. Iya, Chen Yi Dao adalah penerus putra suci dari Sekte Pedang Surgawi. Dia bahkan memiliki kekuatan tempur seorang calon sage. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat bocah ini, mustahil baginya untuk mengalahkan Chen Yi Dao. Wajah Chen Yi Dao menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata arogan Lin Suan. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Tidak peduli siapa kamu, sikapku tidak akan berubah. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah selagi suasana hatiku sedang bagus. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Lin Suan berteriak dengan dingin. Bagus, bagus, bagus. Anak nakal yang sombong. Sepertinya aku, Chen Yi Dao, tidak cukup terkenal. Kamu belum pernah mendengar tentang aku. Tapi itu tidak masalah. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk memberitahumu reputasiku. Chen Yi Dao, apakah kamu sangat kuat? Lin Suan mencibir. Lagi pula, bukan urusanku apakah kamu kuat atau tidak. Anda tidak tahu tempat Anda. Dia tampak seperti tidak peduli sama sekali, dan bahkan mulai memperbaiki kukunya. Melihat ini, wajah Chen Yi Dao menjadi semakin suram. Dia menemukan bahwa dia telah diabaikan. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Kita harus tahu bahwa kekuatannya sangat kuat. Bahkan orang-orang setingkat putra suci tidak akan mengabaikannya. Tapi sekarang, dia diabaikan, dan sikap sembrono itu membuatnya sangat marah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bocah ini benar-benar gila. Sepertinya dia benar-benar membuat marah Chen Yi Dao. Dia akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Sebenarnya ada orang yang tidak mengenal Chen Yi Dao. Apakah dia seorang pejuang dari wilayah utara? Tidak peduli dia atau tidak, dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Kerumunan berdiskusi. Anak nakal yang lidahnya tajam. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus dan memberitahumu betapa kuatnya aku. Sebagai calon putra suci, Chen Yi Dao akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura di tubuhnya langsung menjadi ganas, seolah-olah pedang dewa telah terhunus. Telapak tangannya yang kuat dan kuat juga memegang pedang panjang di pinggangnya. Dia hanyalah seorang kultifator nakal kecil. Membunuhnya semudah membalikan telapak tanganku. Saudara Yi Dao, kamu tidak perlu melakukannya. Mengapa kamu tidak membiarkan aku memberi pelajaran pada bocah ini dan memberitahu dia betapa kuatnya saudara Yi Dao? Pada saat ini, seorang pemuda mencibir dan menonjol. Dia tidak menyerang saat ini. Diduga dia ingin memberikan wajah Chen Yi Dao dan mengikatnya. Chen Yi Dao secara alami memahami hal ini. Dia memandang pemuda itu dan sedikit mengangguk. Baiklah, jika kamu bisa membunuhnya, aku akan memberimu kesempatan untuk berteman. Terima kasih, saudara Yi Dao. Pemuda berbaju hijau sangat gembira. Dia keluar untuk menjadi teman Chen Yi Dao dan memasuki lingkarannya. Dengan begitu, akan sangat bermanfaat baginya. Bagaimanapun, Chen Yi Dao adalah calon putra suci, dan kekuatan serta bakatnya sangat kuat. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi putra suci sekte pedang langit di masa depan. Nak, beraninya kamu menyinggung saudara Yi Dao. Tampaknya kamu benar-benar mendekati kematian. Pemuda berbaju hijau menoleh dan menatap linsuan dengan dingin. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Baru pada saat itulah penonton melihat dengan jelas penampakan pemuda berbaju hijau itu. Lalu, mereka tersentak. Pemuda berbaju hijau itu cukup tampan. Namun, separuh wajahnya terukir garis merah, yang terlihat sangat garang. Bersama-sama, mereka membentuk-bentuk kalajengking. Dengan pola ganas yang terukir di wajahnya, terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang yang baik. Dia pasti orang yang kejam. Saat berikutnya, dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak persegi berwarna merah tua. Lalu, dia segera membukanya. Bersamaan dengan itu, ada aura iblis yang kuat dan aura yang sangat dingin. Bau darah yang menyengat mengalir ke wajah mereka, membuat kulit kepala mereka tergelitik. Kemudian, seekor laba-laba merah seukuran telapak tangan merangkak keluar. Laba-laba itu berwarna merah darah seolah diukir dari batu giyok darah. Di atasnya, ada pola misterius. Delapan kakinya sangat merah seolah darah bisa menetes. Laba-laba setan giyok darah sebenarnya adalah makhluk yang sangat berbisa. Melihat laba-laba berwarna merah darah, pupil mata orang banyak mengerut dan tanpa sadar mereka mundur tiga langkah. Banyak orang berseru ketika mereka melihat laba-laba berwarna merah darah itu. Wajah mereka sangat pucat. Ini adalah laba-laba yang sangat berbisa. Konon racunnya dapat membunuh sosok yang perkasa. Sial, kenapa laba-laba berbisa seperti itu muncul di sini? Semuanya, hati-hati. Jangan menyentuhnya. Kalau tidak, kamu pasti akan diracuni sampai mati. Banyak seruan terdengar. Ada juga beberapa orang baik hati yang segera mengingatkan mereka. 1867. Semuanya, hati-hati. Jangan menyentuhnya, atau kalian pasti akan mati keracunan. Seruan pun terdengar, dan ada beberapa orang baik hati yang segera mengingatkan mereka. Apa, laba-laba darah yang bisa membunuh yang maha kuasa? Mendengar ini, mereka yang tidak memahami situasinya merasa ngeri, dan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka tidak mengetahui laba-laba iblis Giyok darah sebelumnya, fakta bahwa ia dapat membunuh yang maha kuasa sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya laba-laba itu. Dalam sekejap, semua orang mundur, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Bahkan Cheng Yi Dao tertegun, tapi kemudian, senyuman dingin muncul di wajahnya. Awalnya, dia sedikit khawatir dan meragukan kekuatan pemuda berbaju hijau itu. Bisakah dia membunuhnya? Namun, ketika dia melihat pihak lain mengeluarkan blut jadi Demon Speeder, dia menjadi santai. Dengan laba-laba yang begitu beracun, ditambah dengan kekuatan pemuda berbaju hijau, bahkan dia harus berhati-hati. Itu seharusnya cukup untuk membunuhnya. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dengan patuh dan bersujud kepada Saudara Yi Dao, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, jika kamu digigit oleh bayiku, kamu akan mati. Pemuda berbaju hijau itu mencibir, dan seluruh tubuhnya tampak sangat jahat. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pemuda itu memiliki laba-laba setan diok darah. Benar-benar tidak terduga. Namun, dia ingin mengalahkannya hanya dengan laba-laba beracun. Naif sekali. Saat berikutnya, dia mencibir, laba-laba beracunmu belum dewasa. Tidakkah menurutmu ini terlalu dini untuk memusnahkannya? Jika aku membunuhnya, jangan menangis. Kamu benar-benar anak yang ceroboh. Beraninya kamu memandang rendah laba-laba iblis diok darahku. Pemuda berbaju hijau itu mendengus. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sayang, pergi dan hisap darahnya sampai kering. Saat berikutnya, pemuda berbaju hijau melambaikan tangannya, dan laba-laba iblis diok darah di tangannya berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas keluar. Berdengung. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, itu berada di depan Lin Suan. Huh. Lin Suan mendengus, lalu bertepuk tangan. Ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dan berubah menjadi tangan energi spiritual yang menamparkan ke depan. Memukul. Tangan energi spiritual terjatuh dan menamparkan laba-laba iblis diok darah ke tanah. Apa? Apakah semuanya berakhir begitu saja? Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak percaya dia dibunuh dengan begitu mudah. Itu adalah laba-laba beracun yang sangat menakutkan. Bagaimana bisa dibunuh dengan mudah? Benar saja, di saat berikutnya, kehampaan bergetar, dan suara robekan terdengar. Segera setelah itu, telapak tangan energi roh dengan cepat terbelah, dan lampu merah menyala lagi. Sudah kuduga, tidak ada. Semua orang berteriak ketakutan. Mereka menemukan bahwa laba-laba setan giok darah sama sekali tidak terluka. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, dan cahaya berwarna darah mengalir ke langit. Itu tidak menerima kerusakan apapun. Pemuda berpakaian hijau itu mencibir, tidak hanya racunnya yang kuat, pertahanannya juga menakjubkan. Bahkan harta karun tingkat bumi pun mungkin tidak akan mampu melukainya. Pemuda berbaju hijau itu sangat percaya diri. Laba-laba setan giok darahnya memang menakutkan. Itu sebabnya dia berani tampil menonjol dan membantu Chen Yidao. Lin Xuan juga terkejut. Bahkan Raja Bintang Enam pun akan terluka para akibat serangan telapak tangannya. Siapa yang menyangka laba-laba berbisa-bisa tetap hidup tanpa cedera? Ia harus mengakui bahwa ini memang di luar ekspektasinya. Tapi itu saja. Serangan telapak tangan tadi hanyalah serangan biasa. Ini bisa dianggap sebagai serangan menyelidik. Dia tidak menyangka bisa membunuh lawannya dengan mudah. Tapi sekarang, dia akan menggunakan kekuatan aslinya. Berdengung. Di sisi berlawanan, laba-laba setan giok darah bersinar terang, dan cahaya berwarna darah tersebar ke segala arah. Dalam sekejap, langit, tanah, dan pegunungan di sekitarnya semuanya berwarna merah darah. Bersamaan dengan itu, ada aura iblis yang pekat. Terlebih lagi, di dalam pancaran cahaya berwarna darah itu, terdapat gas beracun yang menakutkan. Oh tidak. Melihat cahaya berwarna darah, para raja di sekitarnya terkejut. Mereka membentuk lapisan pertahanan untuk menghalangi cahaya berwarna darah. Ada juga gas beracun di udara. Lin Suan juga sedikit mengernyit. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Pedang Ki yang menakutkan bersinar terang dan menerangi sekeliling, dengan mudah menghancurkan kehampaan. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya pedang. Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Di ujung jarinya, lampu pedang berkedip-kedip seperti ular roh. Engah. Dengan lambayan lengannya, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, membentuk cahaya pedang yang memenuhi langit dan berubah menjadi ular roh. Dalam sekejap, cahaya pedang seperti ular roh yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti laba-laba iblis diok darah. Lampu pedang itu sangat tajam dan membawa aura yang kuat. Meskipun semua orang berada jauh dan telah memasang pertahanan, mereka masih merasakan getaran. Bahkan, mereka merasa gentar. Ledakan. Pada saat berikutnya, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya meledak di blut jadi dimenspider. Ledakan. 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 Cahaya bersinar di langit, di satu sisi, seperti lautan darah yang terus melonjak. Di sisi lain, ia membubung ke langit dan berubah menjadi angin pedang yang menyapu ke segala arah. Kedua kekuatan itu terus bertabrakan, dan itu sangat menakutkan. Retakan. Retakan. Retakan muncul pada lampu merah yang memenuhi langit, dan pecah seperti cermin. Di sisi lain, cahaya pedang yang memenuhi langit menjadi semakin tajam. Mereka seperti bima sakti, mekar dengan aura mengerikan. Itu menyapu segala sesuatu di dunia. Melihat hal tersebut, pemuda berbaju hijau akhirnya mengubah ekspresinya. Dia tidak menyangka pedang ki pihak lain begitu tajam. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang blut jadi dimenspider miliknya. Dia segera mengeluarkan seruling pendek, menaruhnya di mulutnya, dan memainkan nada yang aneh. Wow! Suara aneh terdengar. Itu jelas merupakan metode pengendalian yang aneh. Benar saja, setelah laba-laba iblis giyok darah mendengar suaranya, tubuhnya mekar dengan cahaya merah dan melesat ke langit. Aura iblis yang menakutkan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Lampu merah mengerikan itu terjalin dan membentuk lautan darah. Itu terus melonjak dan memancarkan aura mengerikan. Akhirnya, itu membentuk gelombang berwarna merah darah yang melonjak dengan aura iblis yang pekat. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Kekosongan tidak dapat menahannya dan runtuh dengan cepat. Di tengah lautan darah, laba-laba setan giyok darah memuntahkan tiga benang laba-laba putih. Mereka sangat jernih dan tampak transparan. Mereka mengandung racun yang mengerikan. Racun ini bukanlah sesuatu yang bahkan berani disentuh oleh yang maha kuasa. Tiga garis racun yang hampir transparan dengan cepat menyerang linsuan. Itu sunyi dan tersembunyi di lautan darah. Bisa dikatakan sangat sulit untuk dideteksi. Namun, kekuatan jiwa linsuan begitu kuat sehingga tidak kalah dengan yang maha kuasa. Oleh karena itu, dia secara alami merasakan potensi bahayanya. Tiba-tiba, dia mendengus dan cahaya tajam keluar dari matanya. Pada saat berikutnya, dia menekup jari-jarinya dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul, membentuk aura pembunuh yang mengerikan. Gelombang Pedang Pemusnahan Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, gelombang pedang dengan cepat menyebar ke segala arah. Gelombang pedang itu sangat menakutkan. Mereka langsung menghancurkan kehampaan, dan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka terpotong menjadi dua. Retakan, retakan. Lautan darah di langit terbelah menjadi dua, menciptakan ruang hampa yang besar. Energi mengerikan itu menghilang di bawah gelombang pedang dan berubah menjadi abu. 1868 Di kejauhan, pemuda bermata hijau itu berkedip-kedip. Laut darah bukanlah kartu asnya. Kartu asnya adalah tiga garis racun transparan. Selama benda itu mengenai lawannya, lawannya pasti akan mati. Oleh karena itu, dia tidak peduli laut darah dihancurkan. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghindari garis racunku. Tunggu saja, kamu akan segera diracun sampai mati. Jika saatnya tiba, kamu akan tahu betapa kuatnya laba-laba iblis biyok darahku. Pemuda berbaju hijau itu mencibir. Namun, saat berikutnya, dia tertegun, dan bahkan ada sedikit keraguan di matanya. Itu karena tiga garis racun telah berubah menjadi bubuk dalam gelombang pedang yang menakutkan dan tidak ada lagi. Berengsek, bagaimana ini mungkin? Pemuda berwajah hijau itu luar biasa muram. Bagaimana lawannya bisa menemukan tiga garis racun? Kita harus tahu bahwa itu tidak bersuara dan hampir transparan, tersembunyi di lautan darah yang memenuhi langit. Bahkan yang perkasa pun mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, lawannya telah melakukannya, dan dia bahkan telah menghancurkan ketiga garis racun dengan sangat presisi. Sial, anak ini pasti beruntung telah menghancurkan garis racunku secara tidak sengaja. Pemuda berwajah hijau itu mendengus dingin dan berpikir sendiri. Saat berikutnya, dia siap menggunakan teknik ampuh lainnya. Namun, dia segera berteriak. Itu karena gelombang pedang yang menakutkan masih berlangsung, dan menjadi semakin menakutkan. Itu seperti naga sungguhan yang mengayunkan ekornya, menyapu ke segala arah. Segera, gelombang pedang yang memenuhi langit meledak ke blut jadi demon speder. Laba-laba setan giyok darah tidak dapat menahannya sama sekali dan langsung dipotong menjadi dua. Tidak. Pemuda berbaju hijau itu berteriak dengan ekspresi galak. Dia tidak menyangka hartanya akan dibunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima dan tidak berani percayai. Orang harus tahu bahwa itu adalah spesies yang bermutasi. Racunnya tidak hanya kuat, tetapi pertahanannya juga sangat kuat. Bahkan artefak tingkat bumi tidak dapat membunuhnya. Namun, lawannya hanya menggunakan satu gelombang pedang untuk memotong blut jadi demon speder miliknya. sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Para penonton di kejauhan juga kaget. Pedang ki macam apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Ia bahkan bisa membunuh laba-laba setan giyok darah. Iya, itu terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat pedang ki sekuat ini sebelumnya. Mungkinkah anak ini memiliki konstitusi dewa pedang yang legendaris? Beberapa orang bahkan menyuarakan keraguan tersebut. Tidak mungkin. Konstitusi semacam itu sangat istimewa, dan bahkan istana 10 ribu pedang pun tidak memilikinya. Tubuh dewa pedang adalah salah satu tubuh yang paling menakutkan di wilayah Baren Timur. Itu hanya ada di legenda. Fisik seperti ini hidup berdampingan dengan tubuh suci, tubuh ilahi, dan tubuh caotik dari kelan dahulu. Sangat menakutkan. Tapi itu sangat jarang terjadi. Itu hanya muncul sekali di zaman kuno, dan telah memicu badai yang mengerikan. Di era itu, dia adalah salah satu sosok yang paling mempesona. Sekarang, semua orang telah melihat aura pedang tajam Lin Suan. Dia segera memikirkan tubuh dewa pedang, tapi tidak ada yang berani memastikannya. Nak, aku akan membunuhmu. Melihat laba-laba blojade miliknya terbunuh, pria berpakaian hijau itu meraung lagi dan lagi. Kemudian, dia mengeluarkan belati dan dengan cepat bergegas mendekat. Weng! Belati dingin itu menebas di udara, dan gelombang cahaya biru melonjak ke depan. Bagaikan ombak laut, mereka membombardir kehampaan. Lin Suan mencibir dengan jijik dan meninju. Tinju mengerikan muncul dan segera menghancurkan pedangnya. Kemudian, kelima jarinya berubah menjadi cakar, membentuk gunung lima jari dan mendorong ke bawah. Prasasti batu muncul di telapak tangannya. Mereka dibentuk oleh kondensasi kekuatan spiritual dan berukuran sangat besar. Seolah-olah Skypiercing Divine Steles akan menekan pria berpakaian hijau itu. Sial, blokir untukku. Pria berpakaian hijau itu berteriak dengan marah dan dengan cepat melakukan serangan balik. Belati di tangannya terus menusuk, membentuk bilah tajam. Dentang. 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 Namun, kekuatannya yang mengerikan tidak dapat menimbulkan gelombang apapun pada prasasti batu tersebut. Bahkan lengannya mati rasa karena sok. Telapak tangan besar di atas, membawa Skypiercing Divine Steles, dengan cepat menekannya. Melihat pemandangan ini, kulit kepala pria berpakaian hijau itu menjadi mati rasa. Dia berbalik dan melarikan diri. Dia tahu bahwa kekuatan lawannya terlalu kuat, melebihi ekspektasinya. Kali ini, dia dikalahkan, tapi dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Namun tak lama kemudian, wajahnya berubah menjadi hijau. Karena dia menemukan bahwa gunung lima jari dikelilingi oleh gelombang pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menutup segala arah. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia telah melihat kekuatan gelombang pedang itu. Dia tidak berani melawan, dan dia tidak bisa melawan gunung lima jari dan steles surgawi penusuk langit yang kuat. Untuk sesaat, ada keputus asaan di segala arah. Pria berpakaian hijau itu tidak punya tempat untuk lari. Tidak. Saudara Yidao, selamatkan aku. Saat ini, pria berpakaian hijau itu tidak lagi sombong seperti dulu. Sebaliknya, dia sangat ketakutan dan segera meminta bantuan Chen Yidao. Huh. Melihat ini, wajah Chen Yidao menjadi gelap. Dia tidak menyangka pria berpakaian hijau itu akan gagal, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Namun, bagaimanapun juga, pria berpakaian hijau itu menyerangnya. Jadi dia harus menyelamatkannya saat ini. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, dia tidak bisa membunuhmu. Chen Yidao cukup percaya diri. Dia mengambil langkah ke depan, dan cahaya pedang yang menyelaukan keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat terjalin dan membentuk bayangan pedang surgawi. Kemudian, di bawah kendalinya, ia menebas ke depan dengan ganas. Ledakan. Tebasan ini sangat kuat dan berat. Udara dibelah dengan kejam, dan gelombang udara bergulung ke kedua sisi. Bayangan pedang yang menakutkan, seperti pedang surgawi, langsung tiba di atas gunung lima jari dan prasasti dewa penusuk langit. Kemudian, ia menebas tanpa ampun. Nak, keluar dari sini. Jika kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu. Suara Chen Yidao yang dingin dan mematikan disertai dengan suaranya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyelamatkan dia di depanku. Lin Suan sangat kuat. Pada saat ini, jiwa pedang naga besar sedang beroperasi di tubuhnya, memancarkan aura yang sangat kuat. Lalu, dia bertepuk tangan dengan cepat. Ledakan. Prasasti ilahi penusuk langit jatuh dan menyelimuti pemuda berpakaian hijau itu. Kemudian, ia diberi tekanan di tanah. Darah mengalir dan mewarnai tanah menjadi merah. Di langit, bayangan pedang yang menakutkan meledak di gunung lima jari. Tabrakan keduanya menimbulkan guncangan besar. Apa? Semua orang kaget dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan berhasil pada akhirnya. Bahkan Chen Yidao gagal menyelamatkan pemuda berpakaian hijau itu. Sungguh sulit dipercaya. Wajah Chen Yidao muram. Dia tidak menyangka Lin Suan akan berhasil. Pemuda berpakaian hijau itu terbunuh di hadapannya, yang benar-benar merupakan tamparan di wajahnya di depan umum. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan Fan Hengfei. Dia ditampar keras dua kali oleh Lin Suan, yang tidak tertahankan baginya. Nak, aku akan membunuhmu. Chen Yidao akhirnya marah. Dentang. Saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang biru panjang di pinggangnya dan menebas ke depan. Sinar pedang yang mengejutkan itu seperti tanda surgawi, melonjak dalam kehampaan. Aura menakutkan itu begitu tajam hingga bisa memotong segalanya tepat pada waktunya. Semua orang melihat pemandangan ini dan gemetar. Karena mereka tidak bisa menahan pancaran pedang sama sekali. Hanya sejumlah kecil ahli yang masih mampu melawan, namun wajah mereka juga pucat. 1869. Ledakan. Melihat pedang yang mengejutkan itu, Suan mendengus dingin. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan. Telapak tangan Lin Suan sangat jernih. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana dan berubah menjadi naga sejati. Mereka saling terkait satu sama lain dan bergegas maju. Ledakan. Telapak tangan besar itu bertabrakan dengan cahaya pedang biru dengan cepat. Retakan. Retakan. Cahaya pedang di langit pecah. Telapak tangan itu menamparkan wajah Chen Yidao dan membuatnya terbang. Engah. Chen Yidao memuntahkan darah. Wajahnya bengkak. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Chen Yidao dikirim terbang. Bagaimana mungkin? Chen Yidao adalah calon orang suci. Dia sangat kuat. Hanya ada sedikit lawan yang levelnya sama dengannya. Tapi sekarang, Chen Yidao dikirim terbang seperti lalat. Adegan ini seperti mimpi. Apakah hanya ini yang kamu punya? Kamu terlalu lemah. Beraninya kamu keluar dan membuat keributan dengan kekuatan seperti itu. Anda benar-benar mendekati kematian. Lin Suan mencibir. Anda sedang mendekati kematian. Membunuh. Chen Yidao meraung. Dia menjadi gila. Sebagai bakat surgawi, dia dikirim terbang dengan satu tamparan. Paru-parunya hampir meledak. Wajah Chen Yidao muram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan senjata berharga di tangannya tanpa ampun. Pedang panjang itu ditebas. Aura menakutkan melonjak. Cahaya pedang biru itu seperti sungai. Ia melonjak dalam kehampaan dan menekan ke depan. Pedang ini memang sangat menakutkan. Itu hampir bisa menembus segalanya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara dan menghancurkan cahaya pedang Lin Suan. Kemudian, mereka menyelubungi Lin Suan. Huh. Lin Suan mendengus dan menamparkan lagi. Memukul. Lampu pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh telapak tangan ini. Seolah ribuan kuda sedang berlari kencang, gelombang suara yang menakutkan mengguncang kehampaan. Seluruh pegunungan berguncang. Cahaya menyilaukan muncul di langit. Wajah Chen Yidao kembali ditampar. Diginya patah. Ah. Saya akan membunuh kamu. Chen Yidao sudah benar-benar gila. Chen Yidao menamparnya dua kali. Penghinaan ini hanya bisa dihapuskan dengan darah lawannya. Seorang jenius dari sekte pedang surgawi. Calon orang suci. Beraninya kamu memarahiku. Konyol sekali. Lin Suan mencibir dengan jijik. Teknik pedang dewa. Chen Yidao meraung dan menampilkan keterampilan unik dari sekte pedang surgawi. Suara guntur menggelegar, bergema di langit dan bumi. Cahaya pedang biru yang menakutkan menunjukkan ketajamannya. Cahaya pedang raksasa ditembakkan, menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan yang bisa membunuh apapun. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Kali ini, Chen Yidao sangat marah. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuhnya. Pedang dewa adalah teknik pamungkas dari sekte pedang surgawi. Sangat menakutkan. Pedang panjang berwarna biru di tangan Chen Yidao juga merupakan senjata berharga tingkat bumi yang sangat kuat. Kekuatannya bahkan mendekati senjata berharga tingkat bumi. Oleh karena itu, kekuatan pertempuran yang dia tunjukkan sekarang benar-benar berada pada level calon putra suci. Namun, dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Lin Suan. Lin Suan dengan santai menghindari satu demi satu pedang biru. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat melakukan serangan balik. Menghadapi Chen Yidao, dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya, dia juga tidak perlu mengeluarkan pedang iblis sembilan kata. Namun, Chen Yidao sangat marah. Sikap pihak lain yang acuh tak acuh dan santai membuatnya marah. Siapapun yang pernah bertarung dengannya akan berusaha sekuat tenaga seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Namun, pihak lain begitu tenang dan santai sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Dia bahkan curiga pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pergilah ke neraka, bocah. Chen Yidao meraung. Cahaya pedang bersinar seperti air musim gugur, menimbulkan badai yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengejutkan membawa badai biru yang terisi penuh. Chen Yidao menyerang ke depan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Lin Xuan mendengus dingin dan menamparnya lagi. Berdengung. Dia mengulurkan telapak tangannya. Itu sederhana dan tanpa hiasan, seolah-olah itu adalah tamparan biasa. Namun, saat semua orang melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Itu karena telapak tangan seperti itu telah membuat Chen Yidao terbang dua kali. Bisakah dia memukulnya lagi kali ini? Tidak ada yang tahu. Mereka semua memperhatikan dengan seksama. Berengsek. Melihat pihak lain menamparnya lagi, Chen Yidao gemetar. Dia sekarang trauma. Karena telapak tangan pihak lain terlalu biasa. Tampaknya tidak kuat, tapi dia tidak bisa mengelak. Itu membuatnya sangat terkejut. Namun, kali ini dia harus menghindarinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup setelah ditampar tiga kali berturut-turut. Badai Sungai Surgawi. Chen Yidao meraung dan mengangkat pedangnya lagi, membentuk hembusan angin di langit. Tornado biru menebas ke depan bersamaan dengan cahaya pedang. Berdengung. Telapak tangan dengan mudah melewati cahaya pedang dan tiba di depan Chen Yidao. Tidak. Murid Chen Yidao mengerut, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindar. Dia tidak ingin ditampar lagi. Memukul. Namun, saat berikutnya, dia masih terlempar. Kali ini, semua giginya patah, daging dan darahnya berceceran, dan seluruh wajahnya hancur. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Bistamers tingkat calenger di sekitarnya semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Telapak tangan macam apa itu? Mengapa Chen Yidao tidak bisa mengelak? Apalagi dia tidak bisa mengelak tiga kali. Tuhan, siapa pemuda ini? Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan dengan kaget. Chen Yidao adalah penerus sekte pedang surgawi. Apalagi pedang di tangannya sangat kuat. Mungkin hanya orang suci sejati yang bisa mengalahkannya. Namun, wajahnya ditampar tiga kali dan terluka parah. Sungguh sulit dipercaya. Mustahil. Sialan. Aku tidak percaya. Chen Yidao berjuang untuk bangun dan meraum dengan gila. Dia gila. Dia benar-benar gila. Hari ini, dia kehilangan banyak muka. Awalnya, dia ingin pamer dan menyelamatkan Fan Hengfei dan pemuda berbaju hijau. Dia bahkan ingin membunuh Lin Suan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya gagal menyelamatkan mereka, tetapi dia juga ditampar tiga kali. Sayang sekali. Sungguh memalukan. Chen Yidao berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Ada apa? Apakah kamu masih sombong? Lin Suan bertanya dengan ringan. Merasakan tatapan dingin Lin Suan, Chen Yidao gemetar. Chen Yidao benar-benar iblis. Dia tidak mampu memprovokasi dia. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya salah. Saya gagal mengenali Anda dan menyinggung Anda. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia segera lari. Kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak dapat mempercayainya. Saat Chen Yidao datang, dia begitu mendominasi, seperti dewa perang yang turun dari langit. Dia sama sekali tidak menganggap serius kerumunan itu. Namun, kini, dia melarikan diri dengan cepat seperti anjing liar. Kontras yang sangat besar ini sulit dipercaya. Huh. Lin Suan mendengus dingin dan mengabaikannya, karena dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Dia diam-diam mengirimkan suara kepada naga merah, Ruzilong, keluarlah. Sudah waktunya untuk memulai. Semakin banyak orang di sekitar, dan sepertinya mereka yang jauh tidak bisa datang untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Lin Suan siap memulai pameran. Tentu saja dia tidak akan melakukannya sendiri. Sebelumnya, dia berencana membiarkan hantu dewa pedang melakukannya, tapi naga merah mengajukan diri. Pada awalnya, Lin Suan sangat khawatir karena ketika naga merah keluar, orang mungkin akan memikirkannya. Namun, ketika dia melihat naga merah bisa berubah menjadi bentuk manusia, kekhawatiran Lin Suan benar-benar hilang. Karena tak seorang pun pernah melihat transformasi naga merah. 1870 Benar saja, pada saat berikutnya, lampu merah menyala dari black earth di tubuh Lin Suan dan melesat ke langit. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Semua orang mendiskusikan pertempuran sebelumnya dan menebak identitas Lin Suan pada saat yang sama. Namun, pada saat ini, suara guntur terdengar di langit. Suara ini menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, semua prajurit di puncak gunung memandang ke langit. Sesaat kemudian, mereka melihat awan keberuntungan berwarna merah turun dari langit, seolah-olah itu adalah awan ilahi dari sembilan langit. Dan di atas awan merah keberuntungan berdiri sesosok tubuh. Semua orang melebarkan mata dan melihat dengan cermat. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di atas awan. Dia memiliki bibir merah, gigi putih, ciri-ciri halus, dan tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dari keluarga manakah pemuda ini? Kenapa dia ada di sini? Semua orang bingung. Memang benar, pihak lain masih terlalu muda. Dia jelas seorang pemuda, dan yang termuda di antara mereka berusia 20-an. Lin Suan melihat penampilan pemuda itu dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Ia tidak menyangka Ruzilong begitu nakal hingga menjelma menjadi seorang pemuda. Benar sekali, pemuda di atas adalah naga merah. Dia menggunakan kemampuan ilahi klan naga untuk berubah menjadi bentuk manusia. Meskipun dia terlihat muda, dia sangat arogan ketika berbicara. Haha, Benhuang bukan seorang pemuda. Benhuang berasal dari Gunung Lin Long. Aku membawakan pakaian dalam orang suci untuk kamu lihat. Dari Gunung Lin Long. Semua orang bingung karena belum pernah mendengar nama ini. Tentu saja, mereka tidak tahu kalau ini adalah omong kosong naga merah. Tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan pakaian dalam saintes. Benar saja, ketika semua orang mendengar bahwa naga merah akan melepaskan pakaian dalam orang suci, mereka semua melebarkan mata dan terlihat sangat cemas. Sial, memang ada pakaian dalam orang suci. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Kakak, cepat keluarkan dan mari kita lihat. Biarkan tuan muda ini melihatnya. Apakah ini nyata? Saya telah mempraktikan mata kebenaran yang berapi-api. Jangan berbohong kepada saya. Diskusi dapat didengar satu demi satu, dan mereka sangat bersemangat. Naga merah tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangan kecilnya dan pakaian dalam berwarna merah muda muncul di telapak tangannya. Suara mendesing. Semua orang berteriak kaget. Kemudian, terjadi keributan. F asterisk cek, warnanya merah jambu. The Saintess of All Beginnings benar-benar seorang gadis muda. Baunya enak sekali. Mungkinkah ini wawangian tubuh dari seorang dudou? Sungguh memabukkan. Cahaya kekacauan primal. Cahaya di atas memang cahaya kekacauan primal. Dan primal keoski, terlihat sangat murni. Apakah ini benar-benar pakaian dalam dari Saint of All Beginnings? Semua orang memeriksanya dan menemukan bahwa itu benar-benar pakaian dalam orang suci. Kemudian, cahaya bermekaran di matanya, membentuk pelangi ilahi yang panjangnya puluhan meter, menyapu ke depan. Bahkan ada beberapa orang yang sudah menyiapkan formasi sebelumnya. Saat ini, mereka mengeluarkannya untuk merekam momen paling seru ini. Beberapa orang bahkan mengeluarkan kristal memori berharga dan melemparkannya ke langit. Tembak, 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 buat benhuang terlihat lebih tampan. Naga merah meringis. Ia mengetahui bahwa formasi tersebut memiliki kemampuan untuk merekam dan mengembalikan keadaan semula. Oleh karena itu, pada saat ini, dia mengambil sikap. Lin Xuan bercampur di antara kerumunan dan juga mengangguk sambil tersenyum. Dengan cara ini, kebanyakan orang akan percaya bahwa dia memegang pakaian dalam orang suci di tangannya. Pada saat itu, Scientist of All Beginnings pasti akan menyerangnya demi kemuliaan. Selama dia berani datang ke wilayah utara, dia akan memulai rencana berburunya. Di Black Earth, meskipun Liu Mingyue tidak keluar, dia juga melepaskan kekuatan jiwanya untuk melihat segala sesuatu di luar. Namun, wajahnya semakin gelap, dan akhirnya, dia menjadi gila. Dia tidak bisa menahannya karena pakaian dalam ini awalnya miliknya, tapi sekarang digunakan untuk berpura-pura menjadi pakaian dalam Scientist of All Beginnings. Tapi ketika dia memikirkan hal ini, dia sangat malu. Pada akhirnya, dia menahan diri karena dia tidak bisa merusak rencananya. Kamu mendekati kematian. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari kejauhan. Tiba-tiba, langit terbuka. Cahaya primal chaos yang tak terhitung jumlahnya memadat dan berubah menjadi petir, dengan cepat menyerang ke bawah. Seseorang sedang menyerang. Wajah para prajurit di sekitarnya berubah. Mereka dengan cepat pindah. Ada yang melarikan diri, ada pula yang bertahan. Singkatnya, mereka semua mundur ke jarak yang aman. Ini karena mereka menemukan bahwa petir ditujukan pada naga merah dan pakaian dalam berwarna merah mudanya. Tanpa ragu, para ahli tanah suci permulaan telah tiba. Benar saja, di saat berikutnya, beberapa sosok muncul di langit dan mengelilingi naga merah. Beberapa sosok juga bergegas keluar dari kerumunan di sekitarnya. Secara keseluruhan, totalnya ada lebih dari selusin orang. Mereka memancarkan aura yang kuat dan dengan dingin menatap ke arah naga merah. Anak nakal terkutuk, serahkan pakaian dalam itu dan dengan patu berlutut. Kami akan menangkapmu. Kamu berani menghujat saintes of all beginnings kami. Kejahatanmu bisa dihukum mati. Suara para ahli all beginnings Holy Land sedingin es. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka tanah suci permulaan akan mengirimkan begitu banyak ahli kali ini. Tampaknya mereka bertekad untuk merebut kembali pakaian dalam itu. Di antara mereka, seorang pemuda juga menceritakan soal pembunuhan Fan Hengfei. Setelah mendengar berita ini, ekspresi para ahli all beginnings Holy Land lainnya yang bergegas mendekat menjadi suram. Mereka tidak mengira bahwa tidak hanya seseorang yang akan memperlihatkan pakaian dalam saintes mereka, namun seseorang juga akan berani membunuh murid dari all beginnings Holy Land mereka. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sungguh berani. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh murid tanah suci segala permulaanku? Keluar dari sini dan terima kematianmu. Banyak orang yang meraung. Gelombang suara yang mengerikan menembus kehampaan. Meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah, mereka masih mengepung naga merah. Mereka tidak takut pihak lain akan melarikan diri. Oleh karena itu, mereka ingin mencari pelaku yang membunuh Fan Hengfei dan membunuh mereka bersama-sama. Mendengar ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka secara tidak sadar mundur tiga langkah. Adapun Lin Suan, dia sangat tenang. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Itu dia. Itu bocah itu. Bunuh dia. Murid all beginnings Holy Land yang awalnya bersembunyi di tengah kerumunan menunjuk ke arah Lin Suan. Mereka telah melihat pemandangan sebelumnya dengan mata kepala mereka sendiri, jadi mereka mengenali Lin Suan. Apa, itu kamu? Detik berikutnya, selusin ahli all beginnings Holy Land di langit mengunci pandangan mereka pada Lin Suan. Niat membunuh muncul dari tubuh mereka. Berat, kamu benar-benar berani membunuh murid tanah suci segala permulaanku. Apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu ingin kami melakukannya untukmu? Saya menyarankan Anda untuk berlutut di depan mayat Fan Hengfei dan memotong keempat anggota tubuhnya. Lalu, Anda dapat menggunakan kematian Anda untuk menebus kejahatan Anda. Kalau tidak, aku jamin akhirmu akan sangat menyedihkan. Kakak senior, kenapa kamu membuang-buang kata-kata dengannya? Aku akan pergi dan membunuhnya. Seorang pemuda berambut ungu berkata dengan dingin. Cahaya bersinar dari matanya. Kemudian, sosoknya berkedip dan dia berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah Lin Suan. Semua orang berteriak ketakutan dan segera mundur. Hal ini terutama berlaku bagi para pembudidaya di dekat Lin Suan. Mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga. Aura orang ini terlalu kuat. Niat membunuhnya sudah tak tertahankan bagi mereka.